Perludem dukung Bawaslu bisa diskualifikasi calon pilkada, FIFA COID, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, mendukung penguatan kewenangan badan pengawas pemilu, Bawaslu, untuk memberikan sanksi administrasi, berupa diskualifikasi keikutsertaan pasangan calon, paslon, peserta pilkada. Saya setuju penguatan Bawaslu itu untuk menjalankan sanksi administrasi, ujar Direktur Perludem, Titi Anggra ini, melalui pesan singkat, Rabu, 27 April 2016. Menurutnya dalam beberapa kasus sebelumnya, mekanisme penjatuhan sanksi administrasi oleh Bawaslu kepada peserta pilkada tidak jelas diatur di dalam undang-undang. Ya misalnya soal efektivitas penegakan hukum untuk pelanggaran politik uang, jenikampanye, mahar politik, atau swap ke penyelenggara oleh paslon. Akibatnya tidak ada efek jera, ungkap dia. Untuk itu, kewenangan menjatuhkan sanksi administrasi yang tegas dan punya efek jera patut dibuat dan harus dimiliki Bawaslu. Sanksi yang bisa buat jeraya pembatalan paslon, diskualifikasi tak boleh ikut pilkada, kata Titi. Titi mengungkapkan, selama ini penegakan hukum pelanggaran pilkada seperti politik uang, sanksinya bergantung kepada pengadilan. Sanksi biasanya baru bisa diberikan, setelah ada putusan tetap pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan. Tungguin keraja baru bisa kasih sanksi. Nah itu yang ingin kita perbaiki. Tapi jangan kewenangan pemberian sanksi itu oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kota. Bawaslu Pusat yang harus kasih sanksi, agar kontrol itu lebih mudah, terang Titi. Terima kasih. Terima kasih.